Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang. Pertanyaannya adalah buat adik-adik semua, jaga bangsa dan negara seperti apa kan? Kalian gak akan perang kan? Gak akan ngambil senjata, gak akan ngambil tombak, bambu runcing untuk menyerang? Gak akan, gak akan. Saya mau cerita satu. Ancaman negara kita terbesar dari dunia luar itu besar sekali. Tapi ancaman dari dalam juga besar. Saya ngomong gini karena saya ngalamin, saya ceritain. Dari zaman dulu Indonesia itu senjatanya oleh negara luar adalah dipecah belah. That's it, devide et impera, dipecah belah. Dan rakyat Indonesia paling senang dipecah belah. Paling senang. Nih ya, paling senang. Bung Karno mengatakan, zaman saya akan melawan penjajah. Zaman kalian lebih sulit karena melawan saudara sendiri. Suku di Indonesia ada 1400. Suku di Indonesia. Bahasa ada 700. Agama diakui ada 6. Gak ada negara lain sekompleks itu. Gak ada. Cuman Indonesia. Lu bayangin. 1400 suku. Agamanya beda. Bahasanya beda. Jadi satu negara itu gak ada di negara lain. Kelemahannya pasti gampang dipecah belah. Benar? Gampang dipecah belah. Sedangkan kita tahu pelangi itu indah karena warnanya beda. Dan itu kekuatan Indonesia. Pelangi itu indah karena warnanya beda. Gak ijo pelangi itu, gak cuman ijo doang. Karena warnanya beda. Agama dipecah belah. Agama contohnya. Dipecah belah. Suku dipecah belah. Sekarang saya nanya. Kalau kita warga negara Indonesia masih mikirin suku anda apa. Agama anda apa. Ras anda apa. Ancur. Coba saya tanya. Saya mau tanya. Kalau kita ngeliat orang kecelakaan di jalan. Yang kita tanya apa dulu. Bapak gak apa-apa. Ibu gak apa-apa. Kalau anda cek nama orang di Google. Yang keluar apa dulu. Agama. Cek nama saya. Deddy Corbusier. Nextnya pasti keluar. Agama. Cek semua orang. Nextnya pasti. Agama. Penting banget. Untuk orang-orang kepo tahu. Aneh loh. Sedangkan kita itu mengakui enam. Dan Pancasila. Berbeda-beda tapi satu. Kalau kalian liat orang kecelakaan. Yang kalian tanya apa. Bapak gak apa-apa. Ibu gak apa-apa. Dibantu. Gak nanya agamanya kan. Lu bayangin gak. Ada orang kecelakaan. Anda jalan gitu. Eh bentar. Agamanya apa. Ini udah mau mati. Udah mau mati ini. Napas penggap-penggap. Islam-Islam pak. Oh Islam. Muslim ya. Muslim ya. Oke. Eh bentar. NU apa Muhammadiyah? Dia mikir kan. Karena udah ke gerotak kan. Dia mikir kan gitu kan. NU. NU. NU pak. NU. Ah ya itu dong baru. Eh bentar. PKB apa Demokrat? Demokrat. Demokrat pak. Bentar. Demokratnya. Ah ya. Tumul doko. Mati. 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 Jadi bayangkan kalau kita pecah. Berapa banyak korban yang ada di Indonesia. Kalau kita pecah. Karena R.A. Kartini pernah mengatakan. Agama menjauhkan kita dari dosa. Itu R.A. Kartini loh. Tahu R.A. Kartini kan. Raden Anceng Kartini. Agama. Memang menjauhkan kita dari dosa. Tapi berapa banyak dosa. Yang dilakukan atas nama agama. Itu bukan kata saya. Jadi kalau mau disomasi. Katanya R.A. Kartini. Jadi bukan penistaan. Karena yang menyebutkan. Pahlawan. Tahu R.A. Kartini kan. Tahu dong. Lo gak tau sih gue lempar mic loh beneran. R.A. Kartini tuh yang mengatakan. Habis gelap terbitlah terang. Yang dipakai sama anak-anak James C sekarang. Habis gelap tidak pulang-pulang. Nah itu R.A. Kartini. Pulangnya pagi soalnya. Jadi kalau pertanyaannya. Kalian sebagai anak-anak muda. Strateginya gimana? Apa yang harus kalian lakukan untuk bela negara? Mulai dari hal-hal kecil. Pertama. Mencintai. Bangsa dan negaranya. Rakyatnya. Tidak mudah diadu doba. Menerima perbedaan. Dan yang paling sederhana nih. Saya mau tolong. Dengarkan baik-baik. Sekarang ini zamannya udah bukan perang tembak-tembakan. Mungkin kalau dijajah kita tembak-tembakan. Tapi sekarang perangnya adalah lewat sosial media. Sosmed. Bagaimana menggunakan sosmed yang baik dan benar. Itu juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih.